Kakak adik Panglima OPM Kocar Kacir, adik Jenderal Kalnak Murib serat teman lewati sungai. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangko Gebilhan, 3, Legend TNI Richard TH Tampu Bolon, Kamis, 6 Juni 2024, mengatakan terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan OPM. Situasi mencekam tersebut terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Teror OPM bermuka saat salah satu anggota OPM bersenjata yang diketahui bernama Dombol Murib, memaksa dan meminta makanan serta uang warga setempat. Adik Jenderal Kalnak Murib itu tak segan menganiaya masyarakat bila tidak dituruti keinginannya. Ketika melihat kelompok OPM Dombol Murib mendekati area Pasar Sinak, warga panik dan lari melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Pasukan Koops Habima yang berada relatif dekat dengan area tersebut, tengah melaksanakan pengamanan pembangunan pos gabungan oleh Satuan Faskon Mabes TNI. Menindaklanjuti laporan warga, pasukan Koops Habima langsung bergerak menuju area Pasar Sinak. Kelompok OPM Dombol Murib yang melihat pergerakan pasukan Koops Habima langsung berusaha menghadang dengan tembakan senjata ke arah para prajurit TNI. Menghadapi tembakan OPM, pasukan Koops Habima terus bergerak mendekati lokasi Pasar Sinak. Mereka melanjutkan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terus mengeluarkan tembakan. Dari pantauan pasukan TNI, terlihat dua orang OPM yang membawa senjata beserta beberapa anggota OPM di dekatnya. Berdasarkan pantauan tersebut, pasukan Koops Habima mengarahkan tembakan terbidik ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Pasca penembakan, terpantau kelompok OPM kabur melalui aliran sungai menuju ke kampung Nigilome. Mereka terlihat membawa pergirekannya yang tertembak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!